Sobat pemirsa, ini sekarang saya ada di dapur dalam rangka membuat kue lolosan, panganan lolosan. Ini kalau di tempat kami, desa Banyungudal Moga, ada adat kebiasaan bagi mereka yang hamil, khususnya usia 8 bulan, itu bikin lolosan. Filosofinya adalah agar bayi yang dikandung itu mudah keluarnya, lolos. Ini makanan yang terdiri dari santan, dimasak, sambil diaduk-aduk terus agar tidak pecah. Terus diaduk, diaduk. Lalu dimasukkan tepung beras ketan, bungkusnya adalah daun pisang. Itu nanti kalau sudah matang itu dibuletin, sobat pemirsa. Sebelumnya di dasarnya dikasih areh, yaitu santan kental, yang gurih, asin. Ini dia yang sudah dimasukkan tepung ketan dan gula jawa, sambil diaduk-aduk terus hingga dia mengental. Matang, sempurna. Terus diaduk, agar jangan menggumpal. Matang, merata, sempurna. Sampai benar-benar matang, sempurna, mengental. Nanti kalau diangkat itu jadi kayak hampir seperti dodol. Cuma bedanya kalau dodol sudah mengeras. Nah, ini dikasih areh. Areh itu santan kental. Di dasarnya. Kemudian ambil sesuai selera ya. Misalnya kita mau ngasih sesendok-sesendok, atau dua sendok makan, atau pakai satu sendok nasi, atau sendok sayur, terserah. Setelah dimasukkan di situ, di atas daun, lalu digulung-gulung, jadi dia membulat manjang. Saat dibagikan itu hanya ditekuk satu sisi, jadi biar plung langsung lolos filosofinya itu, supaya para ibu yang melahirkan itu bisa dengan mudah. Kita isi terus. Lalu kemudian nanti dibagikan ke tetangga. Nyicip dulu ya, sobat pemirsa. Saya mau nyicip dulu nih. Enak. Manis-manis, empuk. Nah, ini dikasih plastik supaya tidak berminyak. Ini arehnya. Nanti bagi-bagi ke tetangga. Terdekat. Sebagai rasa syukur, dan juga mohon da'arestu agak selamat saat melahirkan. Inilah kue lolosan, jajanan lolosan. Gitu aja.